Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono ini kita di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan proses perbaikan Suzuki Jimny yang datang dari kawasan Malang dengan kondisi mesin yang ngebul ya jadi mesinnya ngebul bukan tutup isian ulil ya ini yang ngebul kena potnya tadi mobil bensin itu sama mobil diesel itu berbeda kalau mesin bensin itu tidak jarang terjadi asap ditutup isian uli walaupun itu ngobos tapi yang ngasap adalah kena potnya yaitu itu adalah berasal dari uli yang kebakar yang naik ke ruang bakar dan terbakar itu asalnya bisa dari dua macam bisa dari shield clap bisa dari ring shaker nya kondisi mesinnya itu seperti ini kita perhatikan mengapa kok mesin ini perlu diturunkan karena walaupun mesinnya itu masih halus tetapi ini sudah mengkonsumsi diuli kalau sudah seperti ini yuk gas kalau ngobosnya bensin tidak sama ya tidak sama dengan diesel tidak keluar asap terlalu banyak disini karena itu biasanya selain dari ring shaker juga dari supletnya juga untuk mesin ini sudah kita turunkan dan sudah kita bongkar nah ini teman-teman jadi sudah kita bongkar ke semuanya nah kita menemukan sesuatu yang unik ya jadi ini kalau kita cek ini shaker nya itu di lubang-lubang semuanya seperti ini saya seumur hidup selama 22 tahun berkecimpung ya mulai tahun 2000 sampai 2024 berarti 24 tahun ya saya masih baru sekali ini menemui shaker itu yang lubang-lubang seperti ini tujuannya ya mungkin ini mengurangi berat dari mekanisme mesin jadi sebabnya diperingan shaker nya diperingan setanya juga diperingan nah yang bikin saya itu khawatir takut itu adalah ini teman-teman setang shaker ya setang shaker ini kan yang memutarkan askrek yang selanjutnya itu menghasilkan daya yang diteruskan ke transmisi terus ke penggerak roda nah berarti ini bebannya juga bukan kaleng-kaleng sebenarnya maksudnya ini ini sebenarnya memerlukan kekuatan ya nah kalau di lubang seperti ini saya kok menjadi sanksi ini di lubang seperti ini kekuatannya itu loh yang saya saya pertanyakan padahal ini kalau dipakai harian itu juga gimana ya kadang kita itu kan kalau mengundi kan dengan kecepatan tinggi dengan beban yang tinggi seperti itu dengan berbagai kondisi medan nah kalau seperti ini menurut saya kurang sesuai ya kalau dipakai harian kalau dipakai drag ya mungkin masih masuk akal lah dipakai drag itu maksudnya dibuat kontes dan akselerasinya secepat-cepatnya tapi kan itu kan tidak perlu untuk ketahanannya mungkin sekali lomba atau kontes itu setelah selesai ya mesinnya di perbaiki lagi jadi seperti balapan-balapan yang lainnya ini istilahnya motor garapan kalau dulu ya kalau dulu itu motor garapan itu semacam VCR itu kan dulu kan ya seperti ini ya di istilahnya di porting di peringan saya kiranya tapi kan itu hanya satu kali even saja tidak bisa dipakai harian nah kalau seperti ini saya menjadi takut ini jadi saya tidak berani memasang seperti ini kalau saya ini ya kita kembalikan lagi ke asal jadi setengah kita ganti terus sekernya juga kita ganti jadi seperti itu kayaknya saya takut ini menggunakan seperti ini terus bicara mengenai ngobosnya ya ngobosnya makan uli itu kalau mesin bisa kan ngobos itu kan biasanya padokannya kan biasa di jabut tutup isian uli dan stick ulinya itu kan keluar asap yang tebal tapi kalau bensin itu tidak kelihatan karakternya beda jadi yang dimaksud ngobos kalau mesin bensin sama sebenarnya sama saja ya penurunan tekanan kompresi tapi penurunan tekanan kompresi bensin itu tidak menimbulkan asap ditutup isian uli karena pada dasarnya bensin itu kalau terbakar kan tidak mengeluarkan asap jadi bensin itu kalau terbakar itu tidak mengeluarkan asap kalau sampai mengeluarkan asap itu berarti kan karena terlalu boros bensinnya atau kecampur uli yang kebakar kalau warnanya itu putih asap kenapa itu putih seperti ini seperti mobil ini itu berarti adalah uli yang kebakar asalnya itu bisa dari range saiker uli bisa juga dari seal clapnya nah sekarang mari kita lihat bagaimanakah kondisi range saikernya tapi pertama kali yang kita lihat adalah kondisi linernya dulu ya jadi linernya itu apakah sudah gentong kita periksa ya ternyata ya ternyata emang ini sudah gentong ya ini ya nah dalam ini ini dalam gentongnya selain gentong dia juga burek seperti ini gentong dan burek ini kalau kita melihat kondisi atas saikernya itu kan tidak ada tulisannya oversize apakah ini ini walis banget ya apakah juga ini dihaluskan juga kita juga bertanya-tanya biasanya agak kasar tapi kan kinclong banget halus halus banget kinclong ini kinclong biasanya agak kasar ini mungkin ya emang dimodifikasi supaya larinya kencang ini gak ada tulisannya oversize kemungkinan oh ada ada maaf ini 0,5 mungkin ini 0,50 ini karena digosok jadi nah ini karena digosok halus jadi tulisannya menjadi hilang ini sekitar 0,5 jadi kemungkinan ini oversize 50 nanti kalau sudah diperbaiki mungkin ini menjadi oversize 100 kita cek nanti jadinya berapa ya oke nah sekarang kondisi silinder sudah diketahui nah sekarang kita cek gapnya itu berapa mesin ini kok bisa mengeluarkan asap seperti itu jadi kita mulai dari ring shaker compressnya itu gapnya berapa terus ring shaker compress nomor 2 berapa ring shaker uli itu gapnya berapa nah oke ini akan kita lepas satu per satu mulai dari ring shaker compressi ini celahnya berapa ini silinder nomor 3 ya jadi kita samakan posisinya nomor 3 adalah ini gap ring shaker compressi nomor 1 celah ringnya adalah oke teman-teman kita mulai ring shaker compressi nomor 1 ya nomor 1 kita cek berapa gapnya kita posisikan di posisi yang sebenarnya ini nah ini kita mulai dari puller 0,40 dulu ya 0,40 jadi ini adalah puller 40 50 60 70 80 nah kita mulai dari 0,40 masuk 0,50 masuk 0,60 masuk 0,70 nah ternyata gapnya adalah 0,70 ya lihat ini real ini terlihat 0,70 ini teman-teman oke sekarang kita mau mencoba ring shaker kompresi nomor ini nomor 2 kita lepas nah kalau ini rapat ya ternyata ya nah kelihatan kan rapat gapnya rapat jadi yang nomor 2 masih rapat gapnya ini kita coba puller yang tipis aja 0,20 dulu 0,15 dulu 0,15 kita coba 0,15 masuk 0,20 masuk 0,25 nah masih 0,25 ya ternyata jadi seperti utuh itu yang nomor 2 itu ini 0,25 real ya real ya 0,25 masuk sekarang ring shaker ruli ya kita coba ring shaker ruli kita lepas berapa gapnya nah kalau ring shaker ruli ternyata gapnya itu lebar ini kalau 70 pasti masuk ini langsung saja 0,70 ya 0,70 langsung saja masuk 70 masuk 80 80 masuk ini berarti perkiraan 90 ini 90 90 oke 90 ternyata oke 90 sepertinya ini akan kita bawa juga ke bener-bener biar diperiksa ini sepertinya agak halus tapi nanti kalau kalau diperiksa dengan mikrometer pasti akan kelihatan jadi berapa jadi sekalian ya sekalian halus suaranya kalau metalnya diganti ini juga di undersize biar oke dan halus lagi jadi akan kita bawa ini askrek blok sama itu skermnya atau dudukannya setanya akan kita ganti nanti yang kita belanjakan selamat menikmati